Terima kasih telah menonton Hasil lidik Rekan-rekan di lapangan Ditemukannya kan hari ini Kamis ya Hari Rabu Dinihari Hari Rabu Dinihari Sekitar jam 2 Ada seorang warga Mengaku bahwa Korban ini Memasuki rumahnya Memasuki rumah tanpa izin Jam 2 Dinihari Tuan rumah melihat Seketika berteriak Teriak maling Korban ini karena ketakutan lari Menyebur ke Sungai Mentaya Mungkin tidak bisa berenang Dan ditemukan Tadi siang Jaraknya antara lokasi Yang bersangkutan ini Menceburkan diri Dengan ditemukannya jenazah kurang lebih 500 meter Nah tadi Sempat beredar kan Katanya tangannya diikat Tidak Jadi tangannya tidak diikat Dan Kesaksian dari Orang yang rumahnya dimasuki tersebut Mendekati Kondisi Jenazah yang kita temukan Dengan menggunakan baju dengan garis putih Dan Si tuan rumah Meyakini Ada kalung Dia ingat sekali Bahwa Korban yang memasuki rumahnya tersebut Menggunakan kalung Jadi dapat dipastikan bahwa Jenazah yang ditemukan Tadi siang itu Adalah orang yang sama Yang memasuki pekarangan tanpa izin Di rumah seorang warga Pada hari Rabu Jam 2 dini hari Gimana dan TKP nya dan Rumahnya dan Nanti ya Tadi saya baru dapat Ininya Laporan awalnya Nanti setelah Jelas dan detail Kita akan Sampaikan kepada rekan-rekan Belum diketahui Karena Tidak ada yang mengenali Dan Si korban ini Si jenazah ini Tidak Ada tanda pengenal Sama sekali Yang dibawa oleh Yang disangkutan Umurnya berapa Berkiraan itu Berkiraan sekitar umur 25 tahun Kondisi korban Kondisi korban Kondisi korban Tembung Tadi pemeriksaan luar Sekilas dilakukan oleh Rekan-rekan dari Satpol Air Tidak ada luka-luka Di tubuh korban Berarti dugaannya Ingin mencuri Saya tidak berani bilang Ingin mencuri Tapi yang pasti Yang bersangkutan Memasuki pekarangan Tanpa izin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton